selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih bagi kalian semua yang selalu mensupport channel ini bagi kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya nyalakan loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan tentang berita terbaru dari Arab Saudi apa kabar kalian semuanya semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT di video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semuanya tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama putri Nabi Syuhayb alaihi salam dari kota Madian sebelum masuk ke sebuah kisah Nabi Musa alaihi salam saya akan menjelaskan dulu tentang desa Madian jadi Madian itu adalah nama salah satu putra Nabi Ibrahim alaihi salam yang kemudian menjadi nama kabilah dan terdiri atas anak cucu Madian kabilah ini berdiam di suatu tempat yang akhirnya dinamakan Madian dan terletak di dekat pantai laut merah di tenggara gunung Sinai Nabi Syuhayb alaihi salam diutus oleh Allah SWT kepada kaum Madian untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah SWT beberapa pendapat menyebutkan Nabi Syuhayb alaihi salam diutus kepada kaum Madian dan kaum Aikah yaitu umat yang menyembah hutan namun ada pula yang mengatakan kaum Aikah itu adalah suku Madian tersebut pendapat ini menyatakan bahwa kaum Madian memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan petani dan sesembahannya adalah hutan belantara yang didalamnya tumbuh pepohonan-pepohonan yang sangat besar namun bila merujuk pada ayat Al-Quran kedua umat ini berbeda namun lokasi keduanya berdekatan dan Nabi yang diutus adalah Nabi Syuhayb alaihi salam hal ini dibuktikan dengan azab yang ditimpakan kepada kaum Madian berupa gempah sedangkan kaum Aikah berupa gumpalan awan dari langit mereka berusaha mendekati awan itu untuk berlindung namun sebaliknya justru mereka merasakan panas yang luar biasa selama tujuh hari karena itu kaum Aikah ini menyaksikan air-air sumur mereka mengering baiklah saya akan menginformasikan kali ini tentang sumur Nabi Musa alaihi salam berikut adalah informasi selengkapnya hanya untuk kalian semuanya lelaki berusia 30 tahunan itu semakin kurus tak terurus genap sudah 8 hari ia berjalan tanpa alas kaki dari kota kelahirannya yakni Mesir menuju kota Madian selama itu ia tak merasakan manisnya kurma atau makanan apapun beliau hanya mengandalkan sayuran atau dedaunan dedaunan yang ia temukan di tengah jalan teriknya matahari kota Madian pun membuatnya semakin tak kuasa membendung rasa hausnya beruntung ia segera menemukan sumber air di desa tersebut sebuah sumur yang sedang dikerumuni para penggembala untuk memberi minum kambing-kambingnya ketika beliau mengamati area sumur itu ia tak sengaja melihat dua wanita tak jauh dari tempat itu sedang menahan kambingnya agar tidak minum air sumur bersama kambing-kambing para penggembala lainnya yang terdiri dari para laki-laki kenapa kalian tidak mengambil air sumur itu bersama mereka tanya lelaki itu penasaran kami tidak mendapat mengambil air sampai para penggembala pergi ayah kami sudah tua ia tidak dapat menggembala dan mengambil minum sendiri karena itu kami berlindung di tempat yang engkau lihat ini inilah nasib orang yang lemah orang kuat dapat minum air yang jernih sedangkan yang lemah meminum air sisanya Nabi Musa pun merasa ibah dan segera membantu mereka mengambil air dari sumur lainnya namun sumur itu tertutup batu yang sangat besar bahkan hanya bisa diangkat dengan 7 sampai 10 orang laki-laki tetapi lelaki itu mampu mengangkatnya tanpa bantuan siapapun masyaallah tebarakullah padahal saat itu Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan lelah lapar dan lukat lapak kakinya setelah mengambilkan air untuk dua wanita tadi ia pun segera berteduh di bawah naungan pohon untuk mengistirahatkan tubuhnya yang semakin lemas lalu ia bermunajat kepada Tuhannya Ya Allah sungguh aku butuh makanan sedikit atau banyak untuk menghilangkan rasa lapar sementara itu dua wanita tadi telah sampai di rumahnya dan menceritakan kejadian yang telah mereka alami kepada ayahnya yaitu Nabi Syuhayb alaihissalam beliau berkata undanglah lelaki itu kemari pinta ayahnya kepada putri sulungnya yang bernama Syafura Syafura segera pergi menemui lelaki itu dengan malu-malu sambil menutupi kepala dan wajahnya dengan bajunya sungguh ayahku memintamu untuk membalas kebaikanmu kepada kami dia juga akan memberi upah karena telah mengambil air untuk kambing-kambing kami kata Syafura dengan nada yang sangat sopan saat Syafura mengatakan untuk membalas kebaikanmu kebaikanmu wajah Nabi Musa terlihat kurang suka baik jawab lelaki itu tanpa mengangkat kepalanya agar pandangan mereka tak bertemu ia mau menerima undangan ayah Syafura hanya untuk mengambil keberkahan saja bukan untuk mencari upah berjalanlah di belakangku pinta Nabi Musa lemparkanlah kerikil ke jalan yang benar sebagai petunjuknya kata Nabi Musa kepada Syafura agar ia tak dapat melihatnya ia paham keadaan Syafura yang malu jika berada di depannya sesampainya di rumah Syafura lelaki itu disambut dengan hidangan makanan ia pun menolaknya sungguh kami berasal dari keluarga yang tidak menjual agama dengan dunia kami tidak meminta ganti atas amal kebaikan yang telah kami lakukan ayah Syafura yang bernama Nabi Syuhai itu pun menjawab ini adalah adat kebiasaan kami dan nenek moyang kami kepada setiap orang yang mengunjungi rumah kami orang yang melakukan kebaikan maka ia berhak diberi hadiah dan tidak haram mengambilnya lelaki itu mulai mengenalkan dirinya kepada Nabi Syuhai Lelaki itu bernama Musa yang berasal dari Mesir ia pergi ke Madian dengan berjalan kaki selama 8 hari untuk menghindar dari kejaran Fir'aun dan kaumnya yang hendak membunuhnya ia memang telah membunuh salah satu kaum Fir'aun namun hal itu dilakukan dengan tidak sengaja ia hanya membantu salah satu kaum Bani Israel dari golongannya yang sedang bertikai dengan kaum Fir'aun yang bernama Al-Hibti tak disangka dengan sekali pukulan dari Nabi Musa Al-Hibti tewas seketika kota Madian dipilih sebagai kota tujuan adalah atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala nasab antara orang Bani Israel dengan penduduk Madian masih bersambung Madian berasal dari keturunan Nabi Ibrahim sedangkan Bani Israel dari keturunan Nabi Ya'kub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim Nabi Musa juga mengisahkan tentang Fir'aun dan kaumnya yang kufur sewenang-wenang dan zalim kepada Bani Israel jangan takut dan tenanglah perbaiki dirimu sungguh engkau telah selamat dari kekuasaan yang zalim dan engkau telah keluar dari kerajaan mereka tidak ada raja seperti mereka di negara kami begitu kata Nabi Syuhayb menenangkan Musa setelah mendengar kisah-kisahnya yang membuatnya cemas tiba tiba-tiba tiba-tiba safurah berkata wahai ayahku pekerjakanlah ia untuk menggembala kambing ini sungguh ia adalah pekerja yang paling baik karena ia kuat untuk menjaga binatang ternak dan mengurusnya ia pun dapat dipercaya yang tidak perlu dikhawatirkan akan berbuat hianat apa yang kamu tahu tentangnya tanya Nabi Syuhayb kepada safurah yang sangat yakin Musa seorang yang kuat dan amanah ia mampu mengangkat batu yang besar ayah padahal batu itu hanya mampu diangkat oleh 10 orang lelaki ketika mendatanginya dan mengajaknya ke rumah memenuhi panggilan ayah aku berada di depannya lalu ia berkata kepadaku berjalanlah di belakangku jika aku salah jalan maka lemparkanlah kerikil ke jalan yang benar sebagai petunjukku setelah mendengar penjelasan putrinya itu ternyata Nabi Syuhayb tidak hanya akan memperkerjakan Nabi Musa Nabi Syuhayb memiliki rencana lebih dari itu Syuhayb ingin menikahkan salah satu putrinya dengan pemuda salih di hadapannya beliau berkata aku ingin menjadi mertuamu dan menikahkanmu dengan salah satu putriku ini pilihlah yang kamu inginkan mereka adalah safura dan liah maharnya adalah engkau menggembalakan bingku selama 8 tahun jika kamu rela ditambah 2 tahun maka itu hakmu jika tidak maka 8 tahun sudah cukup aku tidak akan membebanimu setelah itu insyaallah kamu akan mendepatiku termasuk orang yang baik dan lembut dengan tamu dengan dengan penuh raja tazim nabi musa pun memilih putri sulung syuhair syafura dan memilih menyempurnakan waktu pengabdiannya selama 10 tahun sebagai maharnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan begitulah kata nabi musa alaih salam 10 tahun kemudian nabi musa alaih salam kembali ke kota kelahirannya yaitu di mesir dan di tengah perjalanannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya menjadi seorang rasul dialog antara nabi musa alaih salam dengan calon mertuanya diabadikan dalam al-quran yang artinya berkatalah dia nabi suhaib alaih salam sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik dia Musa alaih salam berkata itu itulah perjanjian antara aku dan kamu mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku akan sempurnakan maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan Quran surat Al-Qasas ayat 28 27 dan 28 akhirnya Nabi Musa berhasil mempersunting Safura keduanya hidup bahagia karena ternyata memang keduanya memiliki ahlak yang terpuji keduanya tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat dikatakan melampaui batas bahkan keduanya sangat membatasi perjumpaan antara keduanya demi untuk menghindari fitnah terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini semoga kisah ini dapat menginspirasi bagi kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh